Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 kali ini kita akan mengurai Tajwid surah An-Nisa ayat 98 disimak sampai akhir karena insyaallah di akhir akan ada pertanyaan seputar Tajwid ya dan pertanyaan hari kemarin insyaallah jawabannya akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim illal illa jika kita berhenti di la hukumnya adalah matobi'i karena ada alif sebelumnya baris fathah panjang dua rokat jika berhenti namun jika wasol alifnya gugur jadi lamnya pendek illal namanya takholus bilhadfi sebabnya karena ada pertemuan dua sukun sukun pertama adalah huruf alif atau huruf mad sukun kedua adalah lam sukun maka gugurlah huruf madnya karena gak boleh ada dua sukun jadi huruf sukun pertama dilepaskan secara bunyinya sehingga kalau wasol lam gak punya alif pendek illal kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam komariyah karena alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu mim maka lam sukun terbaca secara jelas huruf sin ada desisnya karena punya sifat namanya sofir huruf bod makharijul hurufnya memanjang dari belakang ke depan karena punya sifat namanya istitola karena ada ya sukun yang sebelumnya kasrah maka huruf fa yang kasrah panjangkan dua harokat minar lalu berikutnya ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu ro maka alif lam tidak kita baca atau idgham syamsi bacanya diidghamkan lalu huruf ro ini dibaca secara tartik sebab hurufnya berbaris di bawah berbaris di bawah kasrah maka bacanya nyantai aja tipis karena ada alif lam karena ada alif yang sebelumnya baris patah maka huruf jim dipanjangkan dua harokat kemudian alif lamnya artinya bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih dua harokat wan nisa sa madu wajib mutfasil karena ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata matobi'inya alif sebelumnya fatah huruf hamzahnya i ada pada kata an-nisa'i maka sin dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat wan-nisa'i wal kemudian berikutnya ada hukum alif lam komariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf komariyah yaitu waw maka lam dibaca dengan jelas atau dinamakan dengan idher komari Kemudian ada lam sukun disebut dengan lam mutlak Ini lam sukunnya dengan syarat dihadapannya bukan lam lagi Atau bukan huruf ro Karena jadinya idgam ya Kalau depannya lam atau ro Maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas Karena ada alif sebelumnya baris fathah Maka huruf dal kita panjangkan dua harokat Karena ada alif sebelumnya fathah Maka huruf lam panjangkan dua harokat Desis lagi ya Sin punya sifat sofir desis kayak suara ular ya Karena ada ya sukun sebelumnya baris fathah Maka huruf to panjang dua harokat Karena ada waw sukun yang sebelumnya baris fathah Maka huruf a'in panjangkan dua harokat Karena ada ya sukun sebelumnya baris fathah Maka huruf ha'in panjang dua harokat Apabila berhenti taknya ini menjadi hak sukun Walaupun barisnya fathah Tanwin pada tak marbutoh punya cara sendiri ketika berhenti Yaitu jadi hak sukun Tadi kita sampai sini Kalau terus hukumnya adalah Karena ada tanwin fathah Yang menghadapi huruf waw Maka tanwinnya masuk ke waw Ditahan disertai dengungan Karena ada alif sebelumnya baris fathah Maka lam panjang dua harokat Karena ada waw sukun sebelumnya baris fathah Maka huruf dal panjangkan dua harokat Ya taduna sabi Bi matobi'i zahiri Karena ada ya sukun sebelumnya baris fathah Maka huruf ba panjang dua harokat Sabi la La jika berhenti hukumnya adalah madi waw Karena ada baris tanwin fathah Yang kita wakufkan atau kita berhentikan Maka baris duanya jadi satu Jadilah dan panjangkan dua harokat Sabi la A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ila al-mustab'afin Min al-rijal wal-nisai wal-wil-dain Min al-rijal wal-nisai wal-wil-dain La yastati'un hila La yastati'un hila Pertanyaan untuk hari ini Sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini Nama hukumnya apa, sebabnya apa Dan bagaimana cara bacanya Sadaqallahul-azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!